Siraja Wali S.A.K.T.I.J.L.I.T. 4 Cucu murid Akan tetapi engkau telah melanggar sumpah mendiang Su Heng, kakak seperguruan, Tian Gi Sian Su Engkau telah mengambil murid, larangan utama yang telah kau langgar Agaknya engkau mencontoh perbuatan mendiang gurumu yang tidak benar Maka, sekarang engkau harus mencontoh pula pertanggungan jawabnya menedbus kesalahan itu dengan membunuh diri Aku hanya datang menjadi saksi pelaksanaan peraturan yang menjadi wasiat keluarga kok Nah, lakukanlah penembusan dosa itu dengan sikap tenang Tian Gi Sian Su berkata maafkan Teo Chu Su Siok terpaksa Teo Chu tidak dapat melakukan perbuatan bunuh diri Teo Chu tidak berani karena hal itu merupakan dosa besar Tian Gi Kakek Tua Renta itu berseru Engkau berani mengatakan bahwa bunuh diri itu dosa? Bukankah gurumu juga membunuh diri untuk menebus kesalahannya itu Su Hu telah melakukan bunuh diri dan itu adalah suatu dosa besar Su Siok Sayang ketika hal itu terjadi, Teo Chu tidak berada di sana Kalau Teo Chu ada, sudah pasti Teo Chu akan mencegahnya Murid Durhaka Kau bilang memenuhi sumpah keluarga kok itu berdosa? Apakah melanggar larangan menerima murid yang menjadi peraturan keluarga kok itu bukan dosa yang lebih hebat lagi Maaf, Su Siok Menurut Teo Chu, peraturan larangan menerima murid itu memang tidak tepat Maka Teo Chu juga tidak menyalahkan bahwa mendi yang suhu telah menerima murid Hanya Teo Chu menyesal mengapa suhu begitu patuh kepada peraturan yang keliru itu sehingga melakukan dosa besar dengan membunuh diri, murid murtad Berani engkau mencela peraturan keluarga kok yang suci setelah membentak demikian, kakek tua renta itu mendorong dengan tangan kirinya Dari telapak tangannya itu mencuat sinar putih menghantam tubuh Tait Kek Sian Su dan tubuh Tait Kek Sian Su terlempar dan jatuh terguling-guling Melihat ini, Han Lin meloncat menghadang karena kakek tua renta itu melangkah dan mengejar Tait Kek Sian seagaknya hendak menyerang lagi Sus Lok Chow, jangan pukul suhu melihat pemuda remaja itu menghadangnya Tian Beng Sian Su mengibaskan ujung kain pembalut tubuhnya sambil berseru Minggir kawangin yang amat kuat menyambarka arah Han Lin ketika ujung kain itu dikebutkan dan biarpun Han Lin sudah siap Mengerahkan tenaga dan bahkan mencoba untuk mengelak dengan melompat ke samping Tetap saja tubuhnya disambar angin kuat dan dia pun terlempar dan terbanting jatuh sejauh tiga tombak Terdengar bunyi melengking dan burung Raja Wali itu agaknya marah melihat Tait Kek Sian Su dan Han Lin diserang kakek tua renta Dia sudah menggerakkan sepasang Sayapnya, terbang meluncur dan menyerang Tait Beng Sian Su Akan tetapi kakek tua renta itu kembali menggerakkan ujung kain putih itu dan angin yang kuat menyambar dari samping Wuut, beres tubuh Raja Wali yang besar itu pun terlempar dan terbanting jatuh Han Lin dan Raja Wali itu bangkit lagi dan siap menyerang kakek tua renta yang agaknya akan menghampiri Tait Kek Sian Su Tiao Chu Han Lin Jangan kurang ajar, hentikan gerakan kalian Tait Kek Sian Su yang sudah bangkit duduk bersilah itu berseru Kemudian dia berkata kepada Tian Beng Sian Su Su Siok, maafkan mereka berdua yang hanya ingin memelat Tio Chu Hem, aku tidak mau melukai siapapun Akan tetapi engkau harus menebus dosa dan membunuh diri Tait Kek Tio Chu tetap tidak berani melakukan itu Su Siok, karena hal itu merupakan dosa yang besar sekali terhadap Tuhan Hidup mati Tio Chu berada di tangan Tuhan Siapapun tidak berhak mengakhiri hidup setiap orang yang menjadi wawanang dia yang memberi hidup murid murtad Kalau engkau tidak mau membunuh diri untuk menebus dosamu Terpaksa aku akan membinasakanmu untuk memenuhi sumpah keluarga kau yang besar Setelah berkata demikian, dia melangkah menghampiri Tait Kek Sian Su yang masih duduk bersilah Tait Kek Sian Su yang duduk bersilah itu meundukkan muka dan memejamkan mata Pasrah sepenuhnya kepada Tuhan untuk menerima apa yang akan terjadi dengan dirinya Setelah berdiri dekat Tait Kek Sian Su, kakek tua rentak itu menggerakkan tangan kirinya Menampar ke arah kepala Tait Kek Sian Su Tangan kiri itu memancarkan cahaya kilat yang menyambar ke arah kepala yang menunduk itu Siut, tar kilat itu menyambar ke arah kepala Tait Kek Sian Su yang menunduk Akan tetapi setelah tinggal kurang dari sejengkal sinar itu terpental Tait Kek Sian Su masih tetap menundukkan muka dengan matlah, terpejam Seolah tidak tahu bahwa dirinya diserang dengan pukulan maut tadi Kakek tua rentak itu terkejut dan matan terbelalak Heran, seolah tidak percaya Dia lalu menyembah dengan kedua tangan untuk menghimpun tenaga dalam setasang tangannya Kemudian dia menghantamkan kedua tangan itu dari kanan kiri ke arah kepala Tait Kek Sian Su Wut, luar kembali dua sinar kilat yang menyambar Dan kedua telapak tangan Tian Beng Sian Su ke arah kepala Tait Kek Sian Su Setelah dekat sekali dengan kepala itu, terpental keras sehingga tubuh kakek tua rentak itu ikut terdorong ke belakang Dia terkejut bukan main akan tetapi sebagai seorang yang memiliki tingkat ilmu yang sudah amat tinggi Dia tahu benar bahwa dia tidak akan mampu membinasakan keponakan muridnya ini Dia tidak perlu mencoba lagi Mukanya menjadi pucat lalu berubah merah sekali Tait Kek Murid durhaka dan sesat Ternyata engkau telah demikian jauh tersesat sehingga engkau telah mempelajari ilmu sesat dari iblis Tait Kek Sian Su membuka kedua matanya dan dia bangkit berdiri Menjura dengan membungkuk dan mengangkat kedua tangan depan dada untuk memberi hormat kepada Tian Beng Sian Su Lalu menjawab dengan lembut Su Siok, ilmu sesat yang dari iblis adalah ilmu yang digunakan untuk mencelakai orang lain Ilmu yang bekerja untuk melindungi diri dan orang lain dari bencana dan kejahatan adalah ilmu dari Tuhan Yang Maha Kuasa Han Lin yang sejak tadi merasa penasaran akan sikap dan tindakan kakek tua renta yang dia anggap tidak pantas dan keterlaluan Juga kejam itu, tak dapat menahan dirinya lagi Apalagi melihat gurunya tadi diserang Lo Cian Pwe, saya tidak mau menyebutmu Su Su Kou karena engkau melarang adanya murid Tidak ada murid berarti tidak ada guru dan tidak ada pula paman kakek guru Saya melihat hal yang aneh sekali dalam peraturan hukum yang diadakan nenek moyang gurumu, yaitu keluarga kok seperti yang kau katakan tadi Lucu, aneh dan tidak masuk di akal, juga tidak adil dan diadakan senak perutnya sendiri Tai Kek Sian Su mengangkat alis mendengar ucapan muridnya itu Akan tetapi dia tahu benar bahwa Han Li bukan bicara sekedar untuk bersikap kurang ajar Anak itu cerdik sekali, maka tentu dia mempunyai alasan yang kuat untuk berkata seperti itu Dan dia pun yakin bahwa seorang yang memiliki tingkat kepandayan setinggi susyoknya, yang melebih tingkat para datuk, pasti malu dan tidak mau merendahkan martabat untuk membunuh seorang pemuda remaja Maka dia pun hanya tersenyum saja Huh, Tai Kek, engkau juga memungut seorang bocah jahat untuk menjadi muridmu Anak muda tak sopan, mengapa engkau mengatakan ucapan jahat itu saya tidak bicara sembarangan atau hendak bersikap kurang ajar dan jahat, lociampul Coba saja engkau renungkan Keluarga kok yang mulia dan terhormat itu melarang dan menyalahkan suhu yang menerima murid Bahkan katanya tadi Sukong, kakek guru, telah dipaksa bunuh diri ketika menerima suhu sebagai murid Akan tetapi, kenapa mereka sendiri mempunyai murid? Buktinya, nah, sekarang ada locian pwe dan ada suhu, bukankah kalian berdua ini juga keturunan murid keluarga kok? Kalau begitu, seharusnya keluarga kok itu membunuh diri sendiri Ini baru adil Karena kalau mereka tidak pernah menerima murid, tentu tidak ada pula suhu yang menerima saya sebagai murid Coba locian pwe pikir baik-baik, apakah saya ini bicara ngawur dan tidak sopan mendengar ucapan pemuda remaja dengan suara lantang dan fasih itu Tian Beng Sian Su tertegur dan tidak mampu menjawab Sejak dulu, dia hanya menaati peraturan hukum keluarga kok itu tanpa berpikir atau mempertimbangkan lagi Percaya dengan membuta begitu saja Han Lin, diamlah dan jangan bersikap seperti itu terhadap su-syok kata Tai Kek Sian Su dan Han Lin cepat memberi hormat kepada suhunya Baik, dan maafkan Teocu, suhu, Tai Kek Sian Su berkata kepada Tia Beng Sian Su dengan sikap hormatai suara lembut Susiok, semula Teocu memang tidak pernah mempunyai pikiran menerima murid walaupun kematian mendiang suhu karena bunuh diri itu masih membuat hati ini merasa penasaran Kemudian mengingat bahwa Teocu semakin tua, Teocu pikir akan sia-sia belaka selama puluhan tahun Teocu mempelajari semua ilmu kalau tidak dipergunakan untuk membela kebenaran dan keadilan Karena Teocu sendiri tidak ingin mencampuri urusan manusia di dunia yang semakin kacau, maka Teocu pikir sebaiknya Teocu hariskan semua yang telah Teocu pelajari kepada seseorang agar murid itu kelak dapat memanfaatkan semua ilmu itu Dengan demikian maka kelak nama keluarga Kot juga akan terangkat karena ilmu dari mereka telah bermanfaat bagi manusia di dunia Itulah sebabnya Teocu lalu mengambil si Han Ling ini sebagai murid tunggal, Tian Beng Sian Su maklum bahwa kalau dia bersih tegang, dia hanya akan membuat dirinya mendapat malu Menggunakan kekerasan tidak mampu melukai murid keponakannya, dan berdebat kata-kata pun agaknya tidak akan kalah oleh pemuda remaja yang lincah itu Maka dia mengebutkan ujung kain putih itu seperti orang membersihkan debu dan tiba-tiba tubuhnya berkelebat lenyap Sampai beberapa lamanya Taik Kek Sian Su dan si Han Ling berdiri diam, masih terkesan mendalam akan kemunculan kakek tua renta itu Bahkan Raja Wali itu juga mendekam di atas tanah dan diam saja Kemudian Han Ling yang masih merasa penasaran bertanya kepada gurunya Suhu, apa artinya semua peristiwa tadi? Teocu tahu benar bahwa Suhu adalah seorang yang bijaksana, maka sepantasnya kalau paman guru lebih bijaksana lagi Akan tetapi mengapa Su Siok Chou bersikap demikian keras bahkan tegah hendak membunuh Suhu Su Siok Tian Beng Sian Su adalah orang yang terlalu kukuh menaati peraturan dari perguruan tanpa mempertimbangkan benar tidaknya peraturan kuno itu Saking taatnya, maka dia pun lupa bahwa ketaatannya itu dapat saja mendorongnya untuk bertindak kejam Sebetulnya dia bukanlah seorang yang berwatak jahat Akan tetapi dia lebih tepat dikatakan lemah sehingga tidak mempunyai pendirian dan pertimbangan sendiri Hanya mengukui peraturan yang ada, akan tetapi mengapa keluarga Kok yang menurunkan ilmu-ilmu yang juga diwarisi Suhu sampai Teocu mengeluarkan peraturan yang demikian aneh? Kalau mereka sendiri mempunyai murid, mengapa mereka melarang para muridnya mengajarkan kepada orang lain dan menuntut mereka bersumpah untuk bunuh diri kalau mengambil murid Tian Kek Sian Su menghela nafas panjang? Peraturan itu diadakan sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi ketika aku masih belum menjadi murid Suhu mungkin aku masih kecil Ketika kepala keluarga dari keluarga Kok yang mendapatkan ilmu-ilmu itu mengajarkan ilmu-munya kepada seorang murid Setelah murid itu menjadi pandai dan menguasai hampir seluruh ilmu keluarga Kok, timbul niatnya yang jahat Yaitu hendak menjadi jago silat nomor satu di dunia Dia menganggap bahwa dirinya hanya dapat ditandingi oleh gurunya, maka pada suatu hari dia menyerang Sang Guru untuk membunuhnya Kalau gurunya mati berarti dialah yang menjadi jagoan nomor satu Akan tetapi dia tidak tahu bahwa gurunya masih menyimpan sebuah ilmu yang belum diajarkan kepadanya Maka ketika berkelahi, si murid itu kalah dan tewas Nah, sejak itulah keluarga Kok mengadakan peraturan, melarang para murid lain untuk mengajarkan ilmu mereka kepada orang lain Kakek gurumu tidak menyetujui peraturan itu dan diam-diam dia mengambil aku sebagai murid Akan tetapi setelah aku tamat belajar, hal itu ketahuan sehingga kakek gurumu dihukum dan disuruh membunuh diri Sekarang, susiok cowimu mengetahui bahwa aku mengambilmu sebagai murid Maka dia datang dengan niat untuk menghukum aku dan karena aku tidak mau membunuh diri Dia yang akan membunuhku sebagai ketaatannya kepada hukum keluarga Kok Akan tetapi tadi teocu melihat hal yang teocu tidak mengerti, suhu Susiok cowimu itu lihai bukan main sehingga bukan hanya suhu yang tadi dibuatnya terlempar Juga teocu dan tiaoko terlempar tanpa menderita luka Susiok cowimu tidak ingin membunuh hengkau dan tiaocu Kalau ingin membunuh, kalian berdua tentu kini sudah tewas Akan tetapi, suhu Ketika dia menyerang suhu dengan dasyat, sehingga tangannya mengeluarkan kilat Mengapa serangannya tidak dapat mengenai tubuh suhu dan terpental? Apakah ini berat suhu lebih sakti daripada susiok cowimu? Tidak, han liniumu yang dikuasa susiok itu sudah mencapai tingkat tinggi Kalau dia menghajarku tanpa niat membunuh, melawan pun kiranya aku akan kalah Akan tetapi begitu dia bermaksud membunuhku Semua pukulannya tidak mengenai tubuhku walaupun aku sama sekali tidak melawan Aku hanya berserah diri kepada Tuhan dan ternyata kekuasaan Tuhan melindungiku Kalau kekuasaan Tuhan melindungiku dan Tuhan tidak menghendaki aku mati Jangankan hanya serangan dari susiok cowimu Biarpun serangan dari seluruh alam semesta pasti tidak akan mampu membunuhku Yang menentukan mati hidupnya seseorang adalah Tuhan sendiri Mulai saat itu, sejak berusia 15 tahun, mulailah Tait Kek Sian Su membimbing Han Lin untuk berserah diri kepada kekuasaan Tuhan Dengan penyerahan yang tulus ikhlas, lahir batin, meniadakan aku yang dibentuk oleh nafsu hati akal pikiran Maka Tuhan dengan kekuasaannya yang tidak terbatas akan membuka semua hawa nafsu yang menutupi jiwanya Sehingga jiwa itu dapat menerima sinar terang dari Tuhan yang membersihkan jiwa raga Sehingga siap menerima kontak kembali dengan jiwa agung yang dari Tuhan O-O-O-O-O Si Han Lin kini telah menjadi seorang pemuda yang berusia 20 tahun Selama 10 tahun dia tinggal di puncak cemara di pegunungan Chin Ling San bersama Tait Kek Sian Su Selama 10 tahun itu dia telah menimba banyak ilmu dari gurunya Bukan hanya ilmu silat tinggi yang kini dikuasainya, melainkan juga sastra Seni musik, dan terutama sekali kewaspadaan dan penghayatannya tentang kehidupan yang benar Bahkan dia telah menjadi seorang manusia berbahagia yang selalu menerima bimbingan Tuhan melalui jiwa raganya yang sudah peka Kebahagiaan ini terpancar dari wajahnya yang selalu riang Membuatnya menjadi seorang pemuda yang jenaka, lincah dan tidak pernah dipengaruhi emosi perasaan Dalam keadaan bagaimanapun juga, dia selalu merasa berbahagia karena tak pernah kehilangan pegangan Tak pernah lepas hubungannya dengan yang maha kuasa Akan tetapi, bukan berarti bahwa dia menjadi seorang manusia istimewa Sama sekali tidak, karena sesuai dengan petunjuk gurunya Dia hidup normal dan seperti manusia biasa dengan segala macam kelemahan dan persoalannya Walaupun persoalan itu hanya mempengaruhi jasmaninya belaka, hanya kulit tidak menyentuh isi Rohaninya sama sekali tidak terpengaruh Han Lin yang berusia 20 tahun itu bertubuh tinggi tegap, tampak biasa saja Walaupun dibalik semua yang biasa itu terdapat sesuatu yang luar biasa Kulit tubuhnya agak gelap namun bercahaya dan bersih, membayangkan kesehatan Wajahnya bulat telur dengan dadu meruncing Matanya tajam lembut namun jenaka, mulutnya yang agak kecil itu selalu tersenyum manis Sikapnya lincah jenaka dan dia memandang dunia dengan cerah Pakainya bersih namun sederhana Pada pagi hari itu, Tait Kek Sian Su yang kini berusia sekitar 60 tahun dan duduk bersilah di atas batu di depan pondok Memanggilnya Han Lin menghadap dan berlutut di depan gurunya Di antara guru dan murid ini terdapat hubungan batin yang amaterat seperti ayah dan puterannya sendiri Han Lin, aku memanggilmu karena ada sebuah tugas yang kuharap engkau dapat melakukannya Teo Chu siap melakukan semua perintah suhu kata Han Lin dengan girang Karena setiap perintah gurunya memberi semangat kepadanya Karena itu berarti bahwa dia dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain Dia tahu bahwa kalau gurunya memerintahkan sesuatu Pasti bukan untuk kepentingan gurunya Melainkan untuk kepentingan orang lain Han Lin, di negara yang luas ini terdapat banyak sekali orang yang memiliki ilmu silat yang tinggi Seperti juga ilmu-ilmu lain di dunia ini Sesungguhnya ilmu diberikan Tuhan kepada manusia untuk dipakai sebagai alat menyejahterakan kehidupan di bumi Akan tetapi kebanyakan orang lupa diri dan bahkan banyak yang menggunakan ilmu untuk mencapai tujuan guna kepentingan dan keuntungan diri sendiri Ada yang dipakai melakukan kejahatan, mengandalkan kekuatan ilmunya, memaksakan kehendak memeras dan menindas orang lain Ada yang melakukan perampokan, penganiayaan, bahkan pembunuhan Ada yang mempergunakan ilmu untuk mencari nama besar, untuk mengangkat diri sendiri sebagai yang terkuat atau terpandai sehingga terjadi persaingan dan permusuhan Yang amat menyedihkan, bahkan di antara para datuk dan guru besar ilmu silat, setiap tahun mereka mengadakan pertemuan di puncak Taisan dan di sana mereka saling berlumba mengadu ilmu silat untuk memilih seorang yang paling tangguh untuk diberi julukan Tian Hitet Bu Hiap, pendekar silat nomor 1 di kolong langit Untuk memperebutkan gelar atau julukan ini, orang-orang itu berlumba mengadu Kepandaian di yang sering dalam pertandingan itu terdapat banyak yang terluka bahkan ada yang sampai tewas Biasanya, dulu setiap tahun akan mendatangi puncak Taisan untuk menjadi pengamat dan mencegah terjadinya bunuh-membunuh Akan tetapi kering mereka itu sulit disadarkan dan biarpun tidak lagi setahun sekali, namun beberapa tahun sekali pasti terjadi perebutan seperti itu Sekarang aku tidak mau lagi mencampuri, namun dalam hati aku selalu merasa menyesal mengapa orang-orang pandai bersikap seperti itu Nah, pertemuan seperti itu akan diadakan pada permulaan musim semi dan tahun ini terjatuh sekitar satu bulan lagi Maka, aku ingin engkau mewakili aku mengamati dan mencegah terjadinya bunuh-membunuh dan menyadarkan mereka akan kosong dan bodohnya kebiasaan bersaing dan berebut gelar nomor 1 itu Wah, suhu, jadi teocu harus pergi ke puncak Taisan sekarang, mewakili suhu seruhanlin dengan girang Dia seringkali disuruh turun gunung untuk menjual rempah-rempah dan menukarkannya dengan bahan kebutuhan hidup mereka Akan tetapi belum pernah dia pergi demikian jauhnya Baru membayangkannya saja dia sudah merasa amat gembira Han Lin, engkau belum pernah pergi jauh dan engkau belum tahu jalan ke Taisan Oleh karena itu, biarlah teocu yang mengantarmu Engkau tentu masih ingat akan nama para datuk besar dan ciri-ciri mereka seperti yang kugambarkan kepadamu Bukan teocu masih ingat semua, suhu, bagus, sekarang berkemaslah Bawa semua pakaianmu untuk bekal pengganti dalam perjalanan dan sisa uang penjualan rempah-rempah dalam almari itu bawalah Engkau memerlukan uang dalam perjalananmu untuk membeli makanan dan kalau perlu membayar rumah penginapan Baik, suhu dengan girang dan menari-nari pemuda itu memasuki pondok dan menaati perintah burunya Tak lama kemudian dia keluar lagi menggendong sebuah buntalan berisi pakaian dan sekantung uang perak Ketika dia tiba di luar, Raja Wali itu telah mendekam di depan Tai Kek Sian Su yang bicara kepadanya Tiao Chu, engkau harus mengantar Han Lin ke puncak Taisan Raja Wali itu mengeluarkan suara lirih dan mengangguk-anggukkan kepalanya Han Lin berlutut di depan suhunya Suhu, apakah Teo Chu harus berangkat sekarang bersama Tiao Koya? Berangkatlah, Han Lin, dan bawalah ini Ku berikan ini pada Mu Tai Kek Sian Su mengambil sebuah pedang dengan sarungnya dari balik lipatan kain yang melibat tubuhnya Han Lin memandang heran Dia tidak pernah melihat gurunya mempunyai pedang Bahkan ketika dia mempelajari ilmu silat pedang, gurunya dan dia menggunakan sebatang ranting pohon Dia memang tidak membutuhkan pedang karena ilmu silat yang diajarkan gurunya dapat dimainkan dengan benda apapun Maka, kini tiba-tiba gurunya memberi sebatang pedang kepadanya Tentu saja dia menjadi heran sekali Suhu, Suhu memberi Teo Chu sebatang pedang Untuk apakah pedang ini, Suhu? Dia bertanya sambil menerima pedang itu dengan kedua tangannya Tai Kek Sian Su tersenyum Pedang ini bernama Pek Sim Kiam Pedang hati putih, Han Lin pedang hanyalah halat, sebagai pembantu tangan Tidak ada bedanya dengan anggota badanmu Apakah engkau juga bertanya untuk apakah tanganmu, kakimu atau anggota badanmu yang lain? Pedang ini bukan untuk mencelakai atau membunuh orang Melainkan untuk perlengkapan melindungi dirimu Jangan dikira hanya senjata saja yang disebut jahat Tangan pun dapat dipergunakan untuk kejahatan Jahat tidaknya sebuah benda tergantung dari dia yang menggunakannya Dan pedang ini masih bersih, belum pernah melukai orang Bahkan namanya selalu mengingatkan pemegangnya agar selalu berhati putih, bersih dari niat kotor Han Lin ingin melihat dan perlahan-lahan mencabut pedang itu dari sarungnya Ternyata pedang itu memang putih, putih seperti kapas, seperti kapur atau seperti salju Bersih dan indah sekal sampai mengkilap, tidak ada cacat sedikit pun Terima kasih, Suhu Tocu akan menjaga baik-baik pedang ini Setelah memberi hormat dengan berlutut sekali lagi Dan gurunya memberi isarat dengan tangan agar dia berangkat Han Lin Lalu naik ke punggung, Raja Wali dan berkata Tiawko, mari kita pergi Suaranya terdengar yang gembira Raja Wali itu juga mengeluarkan suara melengking panjang Lalu mengembangkan sayapnya dan terbang membubung tinggi Agaknya sudah menjadi kelemahan manusia sejak dahulu untuk selalu merasa paling hebat Karena itu, tiada hentinya manusia bersaing untuk saling mengungguli Sejak anak-anak sekalipun manusia sudah mempunyai keinginan untuk menonjolkan diri berupaya agar dirinya diperhatikan dan dikagumi Setiap orang mencari sesuatu untuk dapat membuat dirinya lebih daripada orang lain Baik itu kelebihan dalam kepandaian, kekayaan, kekuasaan, keelokan rupa Bahkan kelebihan dalam apa yang mereka namakan kebajikan Bahkan untuk dapat memperoleh sebutan yang ter Mereka tidak sedang menggunakan care apapun Penyakit batin atau kelemahan ini pun agaknya merasuk ke dalam hati dan pikiran para datuk persilatan Karena itu, setiap tahun atau kalau yang datang tidak lengkap, diundur setiap dua atau tiga tahun sekali Para datuk persilatan dari empat penjuru datang berkumpul di puncak Taisan Dahulu, pada permulaannya, pertemuan antara para datuk persilatan itu hanya merupakan pertemuan untuk mempererat persahabatan dan untuk saling menceritakan pengalaman masing-masing Akan tetapi sejalan dengan pergolakan dalam negeri di mana timbul perebutan kekuasaan Maka hal ini menular kepada para datuk Mereka itu masing-masing berpihak sehingga terpecah belah Kalau dulu merupakan pertemuan yang rukun, kemudian berubah menjadi persaingan dan mulailah mereka saling mempertandingkan ilmu silat masing-masing Dan akhirnya ditentukan pemilihan jagoan nomor satu dalam setiap pertemuan seperti itu di puncak Taisan Pertandingan yang didorong keinginan untuk menjadi yang terlihai ini terkadang mengakibatkan jatuhnya korban yang terluka parah Bahkan ada yang tewas dalam pibu, adu ilmu silat, itu Kemudian, belasan tahun yang lalu, muncul Tait Kek Sian Su di dalam pertemuan itu Tait Kek Sian Su melerai dan mencegah terjadinya pertandingan perebutan kedudukan jagoan nomor satu ini Dia menasihatkan mereka, bukan hanya dengan kata-katanya yang mendalam dan mengandung kasunyatan Namun juga karena semua yang merasa dirinya paling jagoan, ternyata tidak berdaya menghadapi Tait Kek Sian Su Pengaruh Tait Kek Sian Su yang disegani semua datuk ini berhasil mengubah pertemuan yang biasanya berakhir dengan pibu yang buas Menjadi pertemuan yang rukun seperti semula Bahkan perkumpulan atau aliran silat terbesar seperti Siau Lim Pai, Butong Pai, Kun Lumpai dan Gwadi Pai Mengirim wakil mereka untuk hadir dalam pertemuan yang bersifat mempererat persahabatan dan bertukar pikiran dengan rukun itu Akan tetapi, setelah Tait Kek Sian Su mengambil Han Lin sebagai murid 10 tahun yang lalu Dia tidak pernah lagi menghadiri pertemuan itu Maka, kembali terpengaruh perebutan kekuasaan di pemerintahan dan pemberontakan-pemberontakan Penyakit itu kambuh pula dalam batin para datuk dan pendekar perselatan Terjadilah lagi persaingan dan melihat ini, para wakil atau utusan partai-partai perselatan besar mengundurkan diri dan tidak mau terlibat dalam perebutan itu Beberapa tahun kemudian, karena pada setiap pertemuan yang melakukan pibu yang sifatnya saling memperebutkan kedudukan sebagai yang terlihai Hanyalah para datuk tua yang itu-itu juga Maka mereka lalu mengambil keputusan untuk menghentikan persaingan antara kaum tua itu Mereka lalu mengubahi peraturan, yaitu dalam setiap pertemuan itu Yang memperebutkan sebutan Tiantai Hitet Bu Hiap, pendekar silat nomor satu di dunia Bukan lagi para datuk tua, melainkan murid-murid mereka Yaitu para pendekar muda yang usianya dibatasi, paling tua berusia 40 tahun Semua sepaka dan tidak ada yang berani melanggar Karena yang melanggar tentu akan dikeroyok oleh semua pihak yang sudah memutuskan hal itu Kemudian, berkembang keadaan yang tidak bersih lagi Yang melakukan pejerebutan pendekar silat terlihai bukar jahanya terdiri dari para pendekar Bahkan para tokoh sesat mulai ikut masuk Penjahat-jahat yang kejam dan ganas menganggap diri mereka sebagai pendekar silat pula Dan ikut memperebutkan julukan itu Akhirnya, pada tahun-tahun terakhir Yang diperebutkan bukanlah pendekar silat nomor satu Melainkan orang lihai nomor satu Sehingga tidak ada pemisahan lagi antara para pendekar bersih dan golongan hitam atau golongan sesat Peraturan perebutan yang terlihai itu pun diadakan dan sudah berjalan selama beberapa tahun Peraturan itu adalah siapa yang terpilih sebagai jagoan Pada pemilihan mendatang akan diadu dengan pemenang dari semua calon baru Semua jago yang diadu, baik laki-laki maupun perempuan Berusia tidak lebih dari 40 tahun Bahkan biasanya yang jagoan masih lebih muda lagi Yang usianya lebih tua, sampai 40 tahun Kalau bukan kalah tenaga Juga yang merasa dirinya memiliki tingkat tinggi Merasa malu kalau harus memperebutkan gelar jagoan dengan orang-orang muda Pada pagi hari pada tahun itu Seperti biasa banyak orang-orang dunia persilatan yang mendaki Gunung Taisan Untuk menghadiri pertemuan perebutan kejuaraan silat itu Sudah dua tahun Seng Juara memegang gelarnya Karena tahun kemarin yang hadir hanya sedikit sehingga pemilihan dibatalkan Tahun ini ternyata banyak yang datang sehingga sebelum hari menjadi siang Di puncak Taisan sudah berkumpul hampir 100 orang dari berbagai golongan Para datuk tua yang hadir hanya sebagai botol saja Mereka tidak ikut dalam pemilihan, melainkan mengajukan murid-murid pilihan mereka Kalau murid mereka menang, berarti nama mereka juga naik dan dihormati Mereka yang membuka perguruan, kalau muridnya menang berarti uang banyak masuk Karena tentu banyak yang ingin menjadi muridnya, biarpun harus membayar mahal Seperti biasa, dalam pertemuan seperti itu, yang seolah bertindak sebagai cuan rumah Walaupun tanpa ada hidangan, adalah Seng Juara atau Tian Hi Tiet Bu Hiap dengan para pendukungnya dan biasanya juga ditemani gurunya Pihak cuan rumah ini tentu datang lebih dulu dan mereka berkumpul di pinggir tanah datar yang menonjol lebih tinggi dari sekelilingnya Sehingga merupakan sebuah panggung Di atas tanah tinggi seperti panggung inilah pertandingan silat diadakan Sedangkan tamu-tamu yang menonton berdiri di sekeliling tanah tinggi itu Yang akan mempertahankan diri sebagai Seng Juara yang merebut kedudukan atau gelar juara itu dua tahun yang lalu Adalah seorang laki-laki berusia 30 tahun yang bermuka hitam dan bertubuh tinggi besar dan kokoh Dia sudah duduk di situ, di sebelah seorang kakek yang menjadi gurunya Semua orang tahu bahwa laki-laki muka hitam itu juaranya Memandang kepada dua orang ini dengan penuh perhatian Karena si muka hitam itulah yang akan mempertahankan gelarnya Menandingi penantangnya Yaitu yang terlihai di antara para penantang yang datang pada hari itu Guru Seng Juara itu adalah seorang kakek berusia sekitar 65 tahun Tubuhnya tinggi besar, kumis dan jenggotnya panjang Masih berwarna hitam Demikian pula rambutnya yang panjang dan digelung ke atas Mukanya yang berbentuk persegi itu berwarna merah Sepasang mat celebar bersinar tajam mencorong Hidungnya besar dan bibirnya tebal Wajah itu tampak menyeramka karena tampak garang dan angkuh Pakainya mewah, dari sutra halus yang mahal dan di punggungnya tergantung siang kiam Sepasang pedang Dia adalah datuk yang amat terkenal di sepanjang pantai laut timur Yang hanya dikenal dengan julukan Tung Hai Tok, racu lautan timur Dia termasuk datuk sesat Semua penjahat, dari gerombolan perampok, bajak laut, semua maling dari tukang pukul Mereka semua tunduk dari takut kepada Tung Hai Tok dan setiap bulan mereka yang berpenghasilan besar mengirimkan semacam upeti kepadanya Dengan demikian, mereka tidak akan mendapat teguran atau gangguan dari datuk sesat itu Bahkan kalau mereka ada yang terganggu oleh para pendekar yang menentang kejahatan Mereka dapat lapor dan minta tolong kepadanya Tung Hai Tok tentu akan mengirim beberapa orang muridnya untuk membela mereka menghadapi para pendekar yang berani menentang golongan sesat itu Tung Hai Tok memiliki beberapa puluh murid, bahkan membentuk sebuah perkumpulan yang diberi nama Tung Hai Pang Perkumpulan Lautan Timur, di mana muridnya yang paling melihai menjadi ketuanya Dia sendiri hanya menjadi penasihat atau ketua kehormatan Ketua Tung Hai Pang itu adalah murid utamanya yang kini menjadi Tian Hitet Bu Hiap Murid datuk itu, yang juga menjadi ketua Tung Hai Pang, bernama Bu Ansuko Kini berusia 30 tahun, tubuhnya tinggi besar dan kokoh, mukanya hitam dan wajahnya lebih seram daripada wajah gurunya yang sudah tua Wajah Bu Ansuko itu membayangkan keganasan dan kekejaman Sinar matanya yang mencorong itu seperti sinar mata orang yang sedang marah Dua tahun yang lalu, ketika dia merebut gelar jagoan nomor satu, dia bertanding sebagai penantang melawan juaranya pada waktu itu dan dengan kejam dia telah membunuh lawannya Semua orang yang kini menghadiri pertemuan itu telah mendengar akan kelihayan dan kekejaman Bu Ansuko yang agaknya hendak mempertahankan gelarnya dengan mati-matian Sebetulnya, bagi orang-orang yang tingkat kepandainya sudah amat tinggi sehingga patut menerima gelar Tian Tehitet Bu Hiap Tentu saja dapat mengatur gerakan sendiri dan dapat menahan pukulannya sehingga tidak sampai membunuh lawan Kalau orang dengan tingkat setinggi itu dalam ibu membunuh lawan, hal itu memang disengaja atau ketika bertanding dia dipengarungi nafsu amarah yang mendorongnya untuk membunuh Karena itu, ketika para hadirin itu memandang ke arah Bu Ansuko yang duduk di atas panggung tanah di samping gurunya Ada yang memandang dengan sinar mata jerih dan takut, akan tetapi ada pula yang memandang dengan mata membenci dan marah Setelah matahari naik tinggi dan tidak ada lagi tamu yang datang, Tung Hai Tok yang duduk di atas bangku mengangkat tangan kanannya ke atas Dan semua orang yang tadinya ribut bicara sendiri-sendiri dengan teman atau rormongan mereka terdiam dan semua orang memandang ke arah kakek itu Sobat-sobat sekalian, sekarang pertandingan dapat dimulai Mereka yang ingin mengikuti pertandingan diharap maju dan naik ke depan kami biarpun semua ketika mendaki gunung Banyak orang muda yang ingin ikut untuk memperebutkan gelar juara tahun itu, akan tetapi setelah berada di puncak dan melihat sikap Tung Hai Tok dan si juara, Bu Ansuko, banyak yang mengundurkan diri karena gentar Apalagi di bawah panggung tanah tinggi itu, di belakang guru dan murid itu, berkumpul belasan orang yang pakaiannya seragam biru, pakaian para murid Tung Hai Pang Banyak pula para tokoh Kang Ho melarang murid mereka yang tadinya ingin ikut bertanding karena mereka mengenal betapa lihai dan kejamnya datuk si racun lautan timur yang menjadi guru si juara itu Hanya ada empat orang muda yang berlompatan naik ke tanah tinggi itu dan berdiri tegak di depan si juara dan gurunya Ketika meloncat mereka memperlihatkan gaya masing-masing dan ternyata mereka memiliki gerakan yang cukup lincah dan ringan Menunjukkan bahwa mereka berempat telah memiliki tingkat ginkeng, ilmu meringankan tubuh, yang cukup tinggi Melihat yang maju hanya empat orang, padahal pada tahun-tahun yang lalu sedikitnya ada sepuluh orang Boan Sukok bangkit berdiri dari tempat duduknya Bertolak pinggang dan berseru lantang dengan suara yang mengandung kesombongan Hanya empat orang ini Mana para pendekar yang lain? Apakah sekarang tidak ada lagi orang gagah ataukah kalian merasa takut? Kalau begitu, untuk apa kalian datang ke sini? Dia lalu menggapai dengan tangannya dan dua orang anak buah Tung Hai Pang melompat naik ke atas panggung Boan Sukok lalu memerintahkan mereka untuk melakukan undian Seperti biasa, mereka yang maju untuk ikut bertanding akan bertanding satu lawan satu Dan untuk itu pasangan bertanding mereka diundi Karena ada empat orang peserta, maka akan dilakukan pertandingan satu lawan satu Dua orang pemenangnya akan diadu dan pemenangnya lah yang berhak untuk menjadi penantang, melawan seng juara Karena para partai persilatan besar tidak ada yang mau ikut Maka sebagian besar yang hadir adalah perkumpulan-perkumpulan silat kecil Itu pun kebanyakan dari golongan sesat Para pendekar jarang mau ikut karena melihat betapa pemilihan itu kini kotor sifatnya Dan menanamkan kebencian, dendam dan permusuhan Orang memperebutkan kedudukan juara dengan pamrih agar bukan hanya namanya terkenal dan dikagumi Juga agar dia disegani dan memiliki pengaruh besar di dunia kangung Apalagi dalam pidu itu sudah tidak dipakai peraturan umum di dunia kangung Biasanya di antara para pendekar terdapat peraturan tidak tertulis yang merupakan semacam etika bahwa dalam pertandingan pidu, adu silat, baik dengan tangan kosong maupun dengan senjata Harus menjaga serangan agar jangan sampai membunuh lawan Bahkan melukai pun kalau mungkin dihindarkan atau hanya luka ringan saja Akan tetapi dalam pertandingan di puncak taisan itu, seolah-olah pertandingan sampai mati atau pembantayan bagi yang kalah Empat orang peserta itu, yang dua orang adalah murid-murid tokoh kangung yang sesat Akan tetapi yang dua orang lagi adalah orang-orang golongan pendekar Ketika diadakan undian, kebetulan dua orang dari golongan sesat itu bertemu dengan dua orang muda pendekar Pertandingan pertama dilaksanakan dan ternyata pemuda berusia 23 tahun yang berpakaian serba kuning Murid dari Hoa San Pai yang datang sendiri tanpa sepengetahuan para pimpinan Hoa San Pai, dengan mudah mengalahkan lawannya Murid Hoa San Pai ini tidak mau melanggar etiket ibu di dunia perselatan dan dia hanya mengalahkan lawannya tanpa melukai berat apalagi membunuhnya Demikianlah pula pertandingan kedua, pemuda berusia 25 tahun yang datang bersama gunyah yang dikenal sebagai tokoh kangung yang baik Setelah bertanding selama 30 jurus melawan pemuda dari golongan sesat, dia dapat merobohkan lawan tanpa membunuhnya Para penonton bersorak memuji karena dua orang pemuda yang menang itu benar-benar memiliki gerakan silat yang indah dan tangguh Dan terutama melihat mereka berdua menang tanpa membunuh atau mencederai berat lawan yang mereka kalahkan Kini menurut peraturan pertandingan, dua orang pemenang itu berhadapan dan mereka akan memperebutkan tempat sebagai penantang tunggal terhadap Bu Ansu Kok, Seng Juara? Murid Hoa San Pai yang berpakaian serba kuning itu mengangkat kedua tangan depan dada sebagai salam dan dia memperkenalkan diri Sobat, sebelum kita menguji kemampuan kita, perkenalkan, aku bernama Delun, seorang murid Hoa San Pai yang mengikuti pertandingan ini untuk mencari pengalaman Lawannya juga membalas salam itu sambil tersenyum senang Dia tadi juga melihat betapa lawannya yang menang dalam pertandingan pertama, tidak bertindak kejam terhadap lawannya Sobat Delun yang gagah, aku bernama Lai Cheng Gun dan seperti jua engkau, aku menaati perintah guruku untuk menguji kemampuan sendiri dan mencari pengalaman di sini Delun memandang kepada seorang laki-laki setengah tua, berusia sekitar 50 tahun yang tadi duduk bersama lawannya laki-laki itu adalah guru dari Lai Cheng Gun Di dunia Kang Ong terkenal sebagai Ciong Kau Su, guru silat Ciong, yang memiliki ilmu silat tinggi Ciong Hoa, guru itu, tersenyum pula dan mengangguk-anggukan kepalanya ketika melihat calon lawan muridnya memandang kepadanya Hei, kalian datang ke sini bukan untuk mengobrol, melainkan untuk ibu Hayo, mulailah bertanding tiba-tiba Boan Sukok bangkit berdiri dan mementa dengan alis berkerut dan mata mencorong Mendengar ini, dua orang muda yang saling berhadapan itu menoleh dan memandang kepada seng juara itu Diam-diam mereka merasa tidak suka melihat sikap Boan Sukok yang demikian angkuh dan galak Sobat Lai, mari kita mulai kata Delun yang memasang kuda-kuda Lai Cheng Gun mengangguk dan mereka lalu mulai saling serang dengan seru Ternyata dua orang pemuda ini memang lihai dan gerakan mereka gesit dan cepat sehingga sebentar saja tubuh mereka sudah berubah menjadi bayangan yang berkelebatan Ilmu silat tangan kosong Hoa sampai memang indah dipandang dan mengandung tenaga yang terselubung gerakan lembut Sebaliknya, ilmu silat yang dimainkan Lai Cheng Gun adalah ilmu silat keturunan keluarga Chiong yang merupakan ilmu silat yang bersumber dari aliran campuran antara siau limpai dan silat dari daerah Hunam yang sifatnya keras Maka terjadilah pertandingan yang amar seru Namun setelah lewat 30 jurus, tampaklah bahwa tingkat kepandaian Lai Cheng Gun masih lebih tinggi sedikit dibandingkan lawannya Delun mulai terdesak oleh serangan Lai Cheng Gun yang dilakukan dengan gencar Dia sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk membalas terutama serangan kedua kakin Lai Cheng Gun yang amat berbahaya karena tendangan seperti itu merupakan andalan siau limpai utara Delun hanya mampu mengelak atau menangkis dan mengandalkan kelincahannya untuk menghindarkan diri Akan tetapi, setelah tahu benar bahwa kalau dilanjutkan pun dia pasti akari kalah Delun lalu melompat jauh ke belakang, mengangkat tangan depan dada lalu berkata Sobat Lai Cheng Gun, aku mengaku kalah setelah berkata demikian murid Hoa sampai ini lalu melompat turun dari atas tanah tinggi Sementara itu, Lai Cheng Gun dengan ramah berkata Sobat Delun, terima kasih, engkau telah mengalah Dia pun turun dan menghampiri burunya Ingin melepaskan lelah lebih dulu karena dia sudah dua kali berturut-turut bertanding Akan tetapi Bu An Sukok sudah melompat dari bangkunya ke tengah panggung tanah tinggi Agaknya untuk memamerkan tubuhnya yang kokoh, dia membusungkan dadanya, memandang ke arah Lai Cheng Gun dan berteriak Orang si Lai, engkau yang menjadi penantang tunggal dan harus bertanding melawan aku untuk menentukan siapa yang pantas menjadi Tianhi Tet Bu Hiap tahun ini Hayo naiklah dan tandingi aku dari tempatnya di bawah Ciong Kau Su berseru dengan suaranya yang lantang bergema Muridku Lai Cheng Gun baru saja bertanding berturut-turut dua kali Sudah sepantasnya kalau dia beristirahat sejenak ke Hoho Kalau sudah berani datang ke sini, kenapa takutlah? Ataukah takut melawanku? Kalau takut, pergi saja dari sini kata Bu An Sukok dengan nada sombong Mendengar ucapan yang sombong itu Ciong Kau Su menjadi merah mukanya akan tetapi sebelum dia mengeluarkan ucapan marah Muridnya berkata, Sudahlah, Su Hu, biar Teo Su melawannya dan hendak Teo Su lihat bagaimana kelihayan si sombong itu Setelah berkata demikian, tubuhnya melompat dan malayang ke atas tanah tinggi, berhadapan dengari Bu An Sukok Bu An Sukok, aku telah siap menandingimu kata Lai Cheng Chun Bu An Sukok mencabut siang kiam, sepasang pedang, yang tergantung di punggungnya Memegang dengan kedua tangannya lalu memainkan sepasang pedang itu sehingga tampak dua sinar menyambar-nyambar dan menari-nari di depannya Lai Cheng Gun, hayo cabut senjatamu dan tandingilah siang kiamku ini tantang Bu An Sukok Lai Cheng Gun menggelengkan kepalanya Bu An Sukok, aku datang ke sini untuk menguji ilmu silat, bukan untuk berkelahi Aku tidak mau menggunakan senjata, hahaha Pendekar macam apakah ini yang tidak berani melihat darah mengalir? Orang Shilai, kita bukan anak kecil yang hanya main-main Mari bertanding sungguh-sungguh dan kita buktikan siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan ini Siapa yang patut mendapatkan gelar jagoan nomor satu Bu An Sukok kembali mempermainkan sepasang pedangnya sehingga terdengar bunyi berdesing Aku tetap tidak mau menggunakan senjata Aku hanya mau bertanding menggunakan kaki tanganku saja, kata Lai Cheng Gun Kukuh Hahaha titik saudara-saudara para pendekar gagah perkasa Lihat penantangku ini takut menghadapi senjataku Bu An Sukok Aku sama sekali tidak takut Aku tetap akan menghadapimu dengan tangan kosong Kalau engkau begitu pengecut untuk melawan aku yang bertangan kosong dengan senjata, silakan Aku tidak takut sepasang metus yang juara itu melotot dan sinarnya mencorong Keparat kurang ajar Kau bilang aku pengecut? Lihat, aku akan meremukan kepalamu dengan kedua tanganku dan melemparkan sepasang pedangnya ke arah belakangnya Sepasang pedang itu meluncur cepat ke arah Tung Hai Tok, guru si juara itu Dengan tenang, sambil terkekeh, Tung Hai Tok menyambut sepasang pedang muridnya itu dengan kedua tangan lalu meletakkannya di depannya Demonstrasi yang dilakukan guru dan murid ini saja sudah memperlihatkan betapa lihainya mereka berdua itu Bu An Sukok sudah memasang kuda-kuda dengan sikap dibuat-buat agar tampak gagah, lalu dah membentak Bo Chashi Lai, bersiaplah untuk mampu secara tiba-tiba dia telah menyerang dengan gerakan dasyat Agaknya Bu An Sukok hendak memperlihatkan ketangguhannya dengan merobohkan lawan secepatnya Maka begitu menyerang dia telah menggunakan pukulan ampuh sambil mengerahkan seluruh tenaganya Akan tetapi Lai Cheng Gun yang bertubuh sedang itu adalah seorang pemuda yang tabah dan tenang Dia telah mengusai ilmu yang diajarkan gurunya dan karena dia membantu gurunya sebagai pelatih utama para murid gurunya Maka latihan setiap hari itu membuat gerakannya menjadi matang Dengan cepat dan tangkas dia mengelak sambil membalas dengan tendangan kaki dari samping Melihat betapa lawannya bukan saja dapat mengelak akan tetapi secara kontan dengan langsung membalas serangannya Bu An Sukok tidak berani memandang rendah Dia pun melompat ke samping lalu cepat dia mendorongkan tangan kanan untuk mencengkeram leher lawan Juga cengkeraman ini merupakan serangan maut Lai Cheng Gun dengan gesit miringkan tubuhnya Akan tetapi Bu An Sukok yang haus kemenangan itu titik dengan semangat menggebu telah menyusul dengan serangan pukulan tangan dari atas ke arah kepala lawan Lai Cheng Gun maklum akan kehebatan pukulan ini Kalau dia mengelak terdapat bahaya tangan yang meluncur dari atas itu akan mengejar kepalanya Maka cepat dia mengerahkan tenaga pada lengan kanannya untuk menangkis tangan kiri lawan yang menghantam kepalanya dari atas Wut, duk dua lengan bertemu dan keduanya tergetar sampai merasa betapa lengan mereka terpental dan nyeri Akan tetapi Bu An Sukok yang menjadi marah kini mendorongkan tangan kanannya ke arah dada lawan Lai Cheng Gun cepat menyambut dengan dorongan tangannya pula Dua telapak tangan kanan dan kiri bertemu Desakibatnya, tubuh Lai Cheng Gun mundur dua langkah Akan tetapi tubuh Bu An Sukok yang tinggi besar itu terhuyung ke belakang sampai empat langkah Hal ini menunjukkan bahwa Lai Cheng Gun memiliki sin keng yang lebih kuat Bukan main marahnya Bu An Sukok Kekalahannya dalam adu tenaga tadi tidak dapat disembunyikan dan semua yang menonton pasti tahu bahwa dia kalah kuat Maka dengan marah dia lalu menerjang maju sambil mengeluarkan teriakan melengking Lai Cheng Gun menyambutnya dengan sikap tenang Kembali mereka bertanding, saling serang dengan seru sehingga para penonton merasa tegang Tingkat kepandayan silat mereka memang tidak berselisih banyak Kalau Lai Cheng Gun menang kuat tenaga saktinya, ilmu silatnya tidak seganas yang dimainkan Bu An Sukok Sehingga kedua kelebihan pada diri masing-masing ini membuat pertandingan itu ramai dan seru bukan main Lima puluh jurus telah lewat dan belum tampak ada yang menang dalam pibu itu Bu An Sukok yang tahu bahwa kalau mengadu tenaga sakti secara langsung dia yang akan rugi Kini tidak mau mengadu tenaga secara langsung Sepak terjangnya ganas dan buas, bagaikan seekor singa terluka yang marah Akan tetapi Lai Cheng Gun tarpak tenang dan gerakannya mantap, pertahanannya kokoh bagaikan-bagaikan batu karang Remuk kepala Bu Bo An Sukok mementak dan kepalan tangannya yang sebesar kepala manusia itu mendorong dan menyambar ke arah kepala Lai Cheng Gun Murid Chiang Kawasu atau yang di Hunam terkenal dengan sebutan Hunam Tai Hiap, pendekar dari Hunam Itu cepat mengerahkan tenaga untuk menyambut yang berarti hendak mengadu tenaga Bu An Sukok sudah merasa gentar untuk mengadu tenaga, maka cepat dia menarik kembali tangannya yang memukul Kesempatan itu dipergunakan Lai Cheng Gun untuk menggunakan tangan yang terbuka menampar pundak lawan Wut, lak tubuh Bu An Sukok terhoyung ke belakang dan mukanya berubah semakin hitam Orang ini memang tidak tahu diri Kalau dia tidak dibuat mati gelap oleh kemarahan, tentu dia tahu bahwa Lai Cheng Gun memang sengaja tidak mau mencelakainya Kalau pukulan atau tamparan tangan tadi mengenai leher atau dadanya, tentu keselamatannya terancam maut Baru tenaga tamparan itu saja sudah dibatasi, kalau dikerahkan semua, tentu tulang pundaknya sudah remuk Akan tetapi Lai Cheng Gun membatasi tenaganya sehingga tamparan pada pundak tadi hanya membuat Bu An Sukok terhoyung-hoyung dan tidak terluka sama sekali Bu An Sukok marah sekali dan bagaikan seekor binatang buas, dia menggereng dan sudah menerjang dengan tubrukan nekat Pukulan Bu An Sukok ke arah dadanya dihindarkannya dengan menarik tubuhnya ke belakang sehingga pukulan itu tidak sampai Akan tetapi tiba-tiba saja ada benda kecil mencuat dari bawah lengan Bu An Sukok Wut, kerap tangan Bu An Sukok memang tidak mencapai sasaran Akan tetapi dari bawah lengannya, tersembunyi di dalam lengan bajunya, tiba-tiba mencuat sebatang pisau dan pisau ini mengenai dada Lai Cheng Gun Biarpun tidak terlalu dalam, namun pisau itu telah melukainya sehingga tubuh Lai Cheng Gun terhoyung ke belakang Hei, curang tanda seru Hunan Tai Hiap melompat ke atas panggung tanah tinggi Jangan mencampuri tiba-tiba Tung Hai Tok juga melayang ke tempat itu dan begitu tangannya didorongkan ke arah Cheong Kau Su Angin pukulan yang dahsyat menyambar Cheong Hoat, pendekar Hunan itu cepat menyambut dengan dorongan tangannya Dua tenaga sakti jarak jauh saling bertemu Wut, des tubuh gul silat Cheong terdorong ke belakang Dia terkejut dan cepat turun kembali karena tidak ingin bermusuhan dengan Tung Hai Tok yang amat lihai Tadipun dia sama sekali tidak bermaksud untuk mencampuri atau mengeroyok Dia hanya ingin protes karena Bu An Sukok bermain curang, menggunakan senjata rahasia dalam pertandingan Sambil tertawa Tung Hai Tok juga melompat kembali ke tempat duduknya Bu An Sukok yang melihat lawannya sudah terluka, kini tanpa banyak cakap lagi sudah menerjang dengan pukulan mautnya setelah pisau itu otomatis masuk dan bersembunyi kembali ke dalam lengan baju Remuk kepalamu bentaknya sambil menghantamkan tangan kanannya ke arah kepala Lai Cheng Gun yang masih sempoyongan dan tangannya mendekat dada yang luka mengucurkan darah Wuus, plak! Ah Bu An Sukok melangkah ke belakang dengan kaget dan memegangi tangan kanan dengan tangan kirinya karena tangan kanannya terasa panas sekali Dia terkejut dan heran, akan tetapi terutama sekail marah bukan main melihat bahwa yang menangkis pukulannya tadi adalah seorang gadis cantik yang berdiri sambil tersenyum-senyum mengejek kepadanya Lai Cheng Gun yang baru saja diselamatkan oleh gadis yang tiba-tiba muncul dan menangkis pukulan Bu An Sukok tadi Menoleh kepada gurunya dan Cheng Kau Su memberi isarat dengan tangan agar dia turun Pemuda itu lalu melompat turun dan gurunya segera memeriksa luka di dadanya, lalu mengajaknya pergi dari situ Setelah mengamati gadis itu, Bu An Sukok hampir tidak percaya bahwa gadis itu yang tadi menangkis pukulannya Gadis itu bertubuh sedang, ramping dengan pinggang kecil namun tubuhnya sintal dan padat dengan lekuk lengkung yang menggerahkan Rambutnya hitam panjang dikunci ke belakang dan diikat pita merah Didahi dan pelipisnya bergantungan anak rambut melingkar-lingkar Wajahnya berbentuk bulat telur, dagunya runceng Sepasang matanya yang kedua ujungnya meruncing ke atas itu bersinar-sinar seperti bintang Mulutnya selalu memayangkan senyum sinis, dengan bibir yang selalu merah basah tanpa gincu, hidungnya kecil mancung lucu Pakayarnya serbah hitam sehingga kulit lengan, juga lehernya tampak semakin putih mulus Setelah kini melihat gadis itu ternyata amat cantik, apalagi mulut yang mungil itu tersenyum-senyum kepadanya Bu An Sukok merasa semangatnya seperti melayang meninggalkan tubuhnya Dia bukanlah seorang yang metuk keranjang, akan tetapi melihat gadis secantik ini, seperti seorang Dewi, laki-laki mana yang tidak akan terpesona Akan tetapi dia dapat menenangkan hatinya dan dia pun melangkah maju sambil tersenyum menyeringai sehingga mukanya makin menyeramkan Giginya tampak mengkilap berada di tengah wajahnya yang berkulit hitam arang itu Nona, apakah engkau hendak mengikuti tibu? Menurut peraturannya, untuk menjadi penantangku engkau harus mengikuti pertandingan awal, mengalahkan para peserta lainnya lebih dulu Kalau engkau keluar sebagai pemenangnya, barulah engkau berhak menjadi penantangku gadis itu bertolak pinggang Aku tidak ingin mengikuti tibu, aku hanya ingin menantang siapa yang berani mengaku sebagai Tian Hitet Bu Hiap di sini Karena aku baru datang, maka aku tidak tahu siapa yang menjadi juara yang akan mempertahankan gelarnya Akulah juaranya, Nona Aku, Bu Ansuko, dua tahun yang lalu merebut gelar jagoan nomor satu dan sampai sekarang belum terkalahkan Akulah seng juara suara Bu Ansuko terdengar penuh kebanggaan dan dia membusungkan dadanya yang bidang dan kokoh Tiba-tiba gadis itu tertawa Tertawa bebas lepas, tidak seperti para gadis lain di zaman itu kalau tertawa, tanpa suara dan menutupi mulut dengan tangan Gadis ini tertawa terbahak seperti seorang laki-laki, bertolak pinggang, menengadahkan muka dan membuka mulut lebar-lebar, tubuhnya terguncang ketika tertawa Hahaha... Bo Ansuko terpesona memandang mulut yang terbuka itu Kalau sepasang bibir yang tipis dan penuh itu berwarna merah, ketika mulut itu terbuka, tampak rongga mulut yang lebih merah lagi dan ujung lidah yang runcing dan merah muda Mulut yang menggeirahkan dan suara tawa itu pun merdu seperti suara nyanyian Bo Ansuko merasa penasaran juga mendengar ada suara tawa pula menyambut tawa gadis itu dari mereka yang hadir Suara tawa gadis itu demikian bebas dan jelas disebabkan oleh perasaan yang geli dan merasa lucu sehingga suara tawa seperti itu mudah menular Membuat orang-orang lain ikut tertawa walaupun mereka tidak tahu apa gerangan yang dicertawakan gadis itu Nona, kenapa engkau tertawa? Apa yang engkau tertawakan? Tanya Bo Ansuko penasaran Mendengar pertanyaan ini, tawa gadis itu semakin menjadi Kemudian, diselingi mara tawa geli Ia memandang keempat juru dan berkata kepada mereka yang menonton di situ Haiii, kalian semua mendengar itu? Monyet muka hitam ini menjadi pendekar silat nomor satu di dunia? Oh tidak, heihihah lah menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka Bo Ansuko dan terkekeh lagi Bo Ansuko tadi terpesona oleh kecantikan gadis itu Biarpun, sekarang marah, dia masih dapat menahan kemarahannya Bahkan kini dia membalas penghinaan itu dengan bujukan Nona, aku merasa kasihan dan sayang sekali Kalau sampai engkau mati atau terluka dalam pertandingan Maka jauh lebih baik engkau yang cantik ini menjadi istriku saja Karena aku juga belum bensteri gadis itu tidak menghentikan senyumnya yang kini tampak mengejek Bo Ansuko, monyet muka hitam, jadi engkau belum mempunyai istri? Kebetulan sekali, aku mempunyai peliharaan seekor lutung hitam Kiranya akan sepadan sekali kalau menjadi istri renu kembali terdengar orang tertawa Walaupun dengan hati merasa khawatir akan keberanian gadis nuda belia itu Gadis itu baru mulai dewasa, paling banyak 18 tahun usianya Akan tetapi berani sekali menghina dan mempermainkan seorang yang amat tangguh dan kuat seperti Bo Ansuko Bo Ansuko yang memang pada dasarnya bukan seorang macu keranjang Kini tidak dapat menahan kemarahannya lagi Rasa kagum dan berahinya seketika lenyap, terganti kemarahan yang mendatangkan nafsu membunuh Mukanya kini berwarna hitam sekali Matanya mencorong seperti api membara dan hidungnya mendengus-dengus Seolah hidung seekor sapi yang marah dan mengeluarkan uap Gadis kurang ajar Kau tidak tahu orang mengalah dan bersikap baik kepadamu Engkau memang patut dihajar dan jangan bersambat Kalau aku merusak kecantikanmu dan membuat engkau berubah menjadi buruk rupa Hiyaaah Bo Ansuko sudah menerjang dengan ganasnya Bagaikan seekor harimau menubruk kelinci Dia menerkam dengan kedua tangannya membentuk cakar harimau untuk menangkap dan mencabik-cabik kulit putih mulut itu Aih, monyet muka hitam menjadi gila dan ngamuk gadis itu mengejek Dan dengan gerakan yang ringan luar biasa Bagaikan seekor burung terbang tajadara itu sudah mengelak Sehingga tubrukan Bo Ansuko mengenai tempat kosong Dengan gerakan cepat dan mulutnya mengeluarkan gerengan buas Bo Ansuko sudah membalikan tubuh dan menyerang bertubi-tubi dengan cengkeraman, pukulan, diseling tendangan kakinya yang panjang Haiit, luput Hem, gerakan bulamban sekali, monyet hitam Apakah engkau belum makan gadis itu dengan lincahnya mengelak dan tubuhnya seolah berubah menjadi bayangan yang berkelebatan cepat Sehingga sukar diikuti pandang mata Semua serangan yang dilakukan oleh Bo Ansuko dengan gencar dan bertubi-tubi itu sama sekal tidak pernah dapat menyentuh ujung baju gadis itu sehingga Bo Ansuko menja semakin marah dan penasaran Setelah serangan gencar itu berlangsung 20 jurus lebih Tiba-tiba gadis yang masih selalu mengelak disertai suara tawa dan ejekan yang memanaskan hati, berseru Monyet hitam rasakan ini iakini dengan gerakan yang luar biasa cepatnya membalas, tangan kanannya meluncur dan dua jari tangan kanan itu menyambar dan menusuk ke arah mecelawan Bo Ansuko terkejut dan tentu saja dia tidak ingin matanya ditusuk jari sehingga buta maka cepat dia mengangkat kedua tangan untuk menyambut tusukan itu sambil miringkan tubuh ke kanan Muut, plak tubuh Bo Ansuko terputar saking kerasnya tamparan yang mendarat di pipi kanannya Kiranya serangan tusukan ke arah mecel, tadi hanya pancingan belaka karena begitu Bo Ansuko menangkis dan memiringkan tubuh ke kanan Tangan kiri gadis itu dengan jari-jari terbuka menampar dan menghantam pipi kanan si muka hitam Demikian kuatnya tamparan itu sehingga Bo Ansuko merasa seperti diumbar halilintar dan tubuhnya terputar hampir terpelanting Ketika dia dapat berdiri tegak kembali, tangan kanannya merabah pipinya yang menjadi bengkak dan giginya sebelah kanan ada yang tanggal Juga ujung bibir sebelah kanan pecah berdarah Jaguan itu menggereng Matanya mencorong luas dan kemarahannya sudah memuncak Jahanam, ku bunuh kau geramnya He hek, monyet hitam tolol seperti ini menjadi pendekar silat nomor satu Kamu menari saja di pasar tentu mendapatkan uang EJ Gadis itu dan begitu Bo Ansuko menubruk, tubuhnya menghindar ke kiri dan kaki kanannya mencuat dengan kecepatan kilat Nget kaki yang kecil itu menendang ulu hati lawan dan Bo Ansuko terengah-engah Napasnya menjadi sesak dan lambungnya terasa pedih dan nyeri Akan tetapi dia tidak mempedulikan rasa nyeri itu dan menyerang lagi men babi buta Akan tetapi kini gadis itulah yang menyerangnya bertubi-tubi dan gerakannya sedemikian cepatnya Sehingga beberapa kali tamparan dan tendangannya mengenai sasaran dengan tepat Plak-plak buk beberapa kali tubuh Bo Ansuko dihajar sehingga kini pipi kirinya juga bengkak dan perutnya mulas terkena tendangan kaki bungil itu Keparat, mampus kau Bo Ansuko masih dapat memaki dengan suara palo, pelat, sehingga terdengar lucu Banyak penonton yang sejak tadi tertawa melihat betapa Bo Ansuko dihajar beri kali-kali dan dipermainkan oleh gadis yang amat lincah dan lihai itu Akan tetapi kini mereka memandang dengan metel, terbelalak dan hati tegang karena Bo Ansuko menyerang lagi dengan lebih nekat dan buas Ketika dia memukul dengan tangan kanan ke arah dada, gadis itu menarik tubuhnya ke belakang Akan tetapi tiba-tiba tampak benda berkilat mencuat dari bawah lengan kaitan yang memukul itu Bo Ansuko telah menggunakan lagi senjata rahasia, pisau yang disembunyikan di dalam lengan baju di bawah lengan Dengan menggunakan per, pegas, pisau itu dapat digerakan mencuat keluar atau ditarik kembali Agaknya ini yang dinanti-nanti oleh gadis itulah tadi sudah melihat sendiri betapa Bo Ansuko merobohkan penantangnya secara curang Dengan menggunakan senjata rahasia itu Maka kalau tadi ia hanya memberi tamparan dan tendangan Terima kasih telah menonton!